Hai semuanya, like video ini, komen dan subscribe. Sementara, Valentino Rossi berada di posisi 4 setelah sempat tercecer ke posisi 5. Valentino Rossi yang start dari peringkat 2 berhasil melakukan start yang apik dan membuatnya memimpin jalannya balapan MotoGP Republik Cezca 2018. Namun Andrea Dovigioso kembali berhasil mengambil alih posisi terdepan saat melintasi tikungan ke-13 saat balapan masih memasuhi lap pertama. Sementara itu, inciden juga langsung terjadi pada lap perdana dan melibatkan tiga pebalap sekaligus, yakni Stefan Brat, Bradley Smith, dan Maverick Finales. Kembali ke barisan terdepan, Andrea Dovigioso yang memimpin jalannya balapan terus mendapatkan tekanan dari Valentino Rossi. Sedangkan Marc Marquez yang memenangkan duel atas, Jorge Lorenzo mengintai di peringkat ketiga. Memasuki lap ke-8, Rossi sukses kembali mengambil posisi terdepan dari tangan Dovigioso usai berhasil melakukan aksi overtake. Sempat memimpin selama beberapa putaran. Performa, motor, Valentino Rossi seakan sedikit mengendur saat MotoGP Republik Cezca 2018 menyisakan 11 lap. Hanya dalam tiga tikungan tedap terharus kehilangan posisi terdepan setelah didahului oleh Andrea Dovigioso dan Marc Marquez. Bahkan posisi Valentino Rossi terus merosot saat didahului oleh Carl Crudlow dan Jorge Lorenzo pada lap-lap berikutnya. Balapan menyisakan lima putaran. Komposisi tiga terdepan kembali berubah tatkala Lorenzo mampu mengambil peringkat tiga dari tangan Crudlow. Tiga pebalap terdepan pun secara berturut-turut diisi oleh Andrea Dovigioso, Marc Marquez, dan Jorge Lorenzo. Pada sisa balapan MotoGP Republik Cezca 2018, persaingan yang melibatkan ketiga pebalap itu pun makin memanas. Jorge Lorenzo beberapa kali melakukan manuver yang tidak hanya berhasil merebut posisi dua dari Marc Marquez tapi juga mengancang posisi terdepan dari Andrea Dovigioso. Memasuki lap terakhir persaingan di tiga terdepan makin memanas saat Lorenzo dan Marquez terlibat duel perebutan tempat kedua. Pada sisi lain, Andrea Dovigioso dapat sedikit menjauh dari duel sesama pebalap asal Spanyol itu dan tetap berada di posisi terdepan. Hingga bendera finis berkibar, Andrea Dovigioso sukses mengamankan peringkat pertama balapan MotoGP Republik Cezca 2018. Sementara peringkat dua dan tiga secara berturut-turut diisi oleh Jorge Lorenzo dan Marc Marquez. Terima kasih telah menonton!